Jalan Tol Jakarta Cikampik Investasi untuk pembangunan jalan tol yang membentang dari Cikunir hingga Kerawang Barat ini dengan panjang 36,84 km tersebut senilai 16,23 triliun rupiah dengan masa konstruksi 24 bulan sehingga ditargetkan akan beroperasi pada bulan April 2019. Teknologi yang digunakan dalam proyek ini salah satunya adalah metode Sosro Bahu. Metode milik anak negeri ini yaitu Cokorda Raka Sukawati dirasa mampu mengatasi masalah kemarcetan yang terjadi ketika proses konstruksi berlangsung. Konsep dari metode ini adalah dengan melaksanakan konstruksi Pirhat sejajar dengan jalan di bawahnya dan kemudian memutarnya 90 derajat sehingga pembangunannya tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan bawahnya. Teknologi lainnya yang akan digunakan dalam proyek ini adalah penggunaan double truss lancer untuk erection steelbox girder. Lancer yang pertama digunakan untuk mobilisasi steelbox girder dari bahu jalan ke median jalan. Lancer ini berbantu portal yang mengangkangi badan jalan sehingga aktivitas di bawah jalan masih tetap dapat berlangsung. Upaya jasa marga untuk meminimalisir kemacetan saat pembangunan elevated adalah dengan melakukan pelebaran jalan atau widening sebelum pelaksanaan elevated dilaksanakan. Proses widening jalan dilakukan untuk menambah lajur jalan tetap pada kondisi semula atau 4 lajur dan 1 bahu jalan. Pelaksanaan konstruksi jalan tol Jakarta Sikampik 2 Elevated ini akan saling bersinggungan dengan proyek Light Rail Transit LRT dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Dengan adanya jalan tol Jakarta Sikampik 2 Elevated ini, diharapkan akan mengurangi beban kemacetan yang terjadi pada jalan tol Jakarta Sikampik. Terima kasih sudah menonton!